Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tugas 1 di halaman 19 di buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Setelah kamu membaca teks tersebut, selanjutnya ikutilah instruksi di bawah ini. Ini teksnya di halaman 18 dengan judul Kiat Menata Rambut Pendek. Satu, jelaskanlah struktur pembentuk teks tersebut secara jelas. Dua, simpulkan teks tersebut berdasarkan kelengkapan strukturnya. Tuliskan hasil telah kelompokmu dalam format penilaian seperti berikut ini pada gambar terpisah atau buku kerjamu. Oke, langsung saja disini kita diperintahkan untuk mengisi tabel. Kita akan isi tujuan teks tersebut, langkah-langkah teks tadi, dan penegasan ulangnya, serta simpulannya. Jawabannya sebagai berikut. Untuk tujuannya, yaitu merawat rambut pendek dengan gaya rambut bob agar terlihat sehat dan indah. Langkah-langkahnya, yaitu keringkan dengan handuk, gunakan produk styling, blow dry dari akar rambut terlebih dahulu, tambah kesan bervolume terisi penuh. Itu langkah-langkahnya. Penegasan ulangnya, yaitu mengingatkan kembali pentingnya perawatan yang benar untuk rambut pendek dengan gaya bob. Kemudian, simpulannya, teks tersebut memberikan panduan langkah demi langkah yang lengkap untuk merawat rambut pendek dengan gaya rambut bob. Dengan mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan, pembaca dapat merawat rambut pendek dengan baik, menjaga keindahan, kesehatan, dan memberikan kesan bervolume pada rambut. Nah, itulah jawabannya. Silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Semoga jawabannya membantu, dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini, dan sampai jumpa di latihan berikutnya.